Kali ini kita kedatangan tamu inspiratif dan istimewa yang memberikan sangat inspiratif yang sangat bermanfaat dan aplikatif. Nah pasti pada penasaran dong siapa tamu kita kali ini. Baik tanpa perlu berlama-lama kami persilahkan kepada Bapak Dian Indra Bintoro untuk men-take over acara ini kepada Pak Bin kami persilahkan. Halo Assalamualaikum Pak Bin, apa sudah bergabung dengan kami? Halo Sunda, terima kasih Mbak. Baik silakan Pak Bin. Oh langsung nih, langsung ke saya. Ya silakan Pak langsung. Siap, oke selamat pagi teman-teman Insta Nelusa dan juga teman-teman perwira dari Portamina Group. Selamat pagi, saya Dian Indra Bintoro, mungkin lebih biasa dengan Bintoro ya. Oke, yang akan memadu sesi pertama yaitu untuk inspiring session dalam rangka ulang tahun PT Alun Sati BK yang ke-51. Semangat semua ya, semoga dalam keadaan sihat walafiat. Baik, untuk sesi kali ini nanti akan ada pembicara yang luar biasa, yang tidak asing lagi untuk teman-teman ketahui. Pak Andri Satriagu, Ria, yang akan memberikan sharing terkait dengan followership. Nah, ini sesuatu yang menarik yang akan kita bisa ambil insight-nya. Oke, apakah Bu Teni sudah ada di ruangan? Hadir Pak Bin. Pak Andri Satriagu sudah ada di ruangan? Oke, Bu Teni selamat pagi, bagaimana kabar? Pagi Pak Bin, terima kasih. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah senang sekali yang ulang tahun banyak hari ini Bu Teni ya. Ada ulang tahun El Nusa, ada ulang tahun Bu Teni juga. Happy Mila, ulang matahari lain. Makasih banyak Pak Bin. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke sesi dari Pak Andri Satriagu, nanti akan ada arahan, sambutan dari Bu Teni selaku Direktur STM dan Umum PT El Nusa TBK. Untuk Bu Teni, dipersilakan waktunya. Makasih Pak Bin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak Dewan Komisaris, beserta Komite, Rekan Direksi PT El Nusa TBK, Rekan Manajemen, dan seluruh teman-teman di El Nusa Group yang saya cintai dan banggakan. Salam satu tekad, satu tujuan, satu El Nusa. Semangat. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa dan Penyayang, hingga hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselumatan, dan nikmat panjang usia. Selamat ulang tahun tentunya untuk perusahaan yang kita cintai, PT El Nusa TBK yang ke-51. Usia yang semakin matang, sudah melewati fase dan siklus bisnis yang naik turun dan menghadapi berbagai tantangan yang beragam. Usia yang sekilas mungkin dianggap tidak muda, tapi justru bisa kita anggap masih belia, jika kita optimis bahwa El Nusa masih akan bertahan, maju, dan tumbuh terus menjadi living company. Tentunya untuk maju dan tumbuh, El Nusa membutuhkan tim-tim yang handal, baik sebagai leader dan juga sebagai anggota tim. Nah berbicara mengenai leadership, pasti akan menjadi sesuatu yang menarik, karena tantangan seorang leader selalu ada dinamikanya, khususnya di situasi saat ini. Di mana challenge yang ada cukup berat bagi dunia bisnis. Selain itu juga ada perubahan environment, pergeseran generasi, dan perubahan budaya, yang tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi para leader dan juga bagi organisasi. Salah satu tantangan utama bagi seorang leader di situasi saat ini adalah selain harus memberi keyakinan, memberikan motivasi kepada tim yang dipimpinnya untuk menuju suatu kepastian, di saat yang sama juga harus bisa meyakinkan kepada dirinya sendiri ketika kita pun mengetahui dan menyadari bahwa memang saat ini unsur ketidakpastian itu tinggi. Tetapi justru inilah opportunity bagi seorang leader untuk menempa dan meningkatkan leadershipnya, karena pelajaran berharga datangnya dari kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dan kita lewati. Dari sisi kita sebagai anggota tim, saat ini kita bersama-sama harus bisa lebih kreatif. Bisa membaca apa yang tidak tertulis, menangkap opportunity di mana orang lain belum mengantisipasi atas hal tersebut, dan juga bisa menyimpulkan apa yang kelihatannya masih berupa puzzle yang tersebar. Tentunya ini semua memerlukan kekompakan dan sinergi kita sebagai tim, karena saat ini kita dituntut untuk bisa memberikan solusi yang lebih advance pada customer dan user kita, di mana kita juga harus bisa memahami dan menyesuaikan bahwa user dan customer kita juga sedang mengalami tantangan yang berat di bisnisnya. Jadi mari kita berkontribusi bagi kemajuan perusahaan yang kita cintai ini dengan menjalankan peran kita masing-masing lebih baik lagi, dan terus mengedepankan budaya solutif dan inovatif. Salah satunya, sebagai tim yang baik, kita perlu terus meningkatkan dan mengupdate knowledge kita, yang tentunya tujuannya pada akhirnya adalah meningkatkan kapabilitas kita. Untuk itu, pagi ini kita akan mendapatkan sharing dari salah satu tokoh leader yang menginspiratif, Bapak Handri Satriago, mengenai konsep followership dan bagaimana ini bisa memberikan impact positif bagi kekuatan suatu organisasi dan juga bagi performans perusahaan. Insya Allah ini akan memperkaya pengetahuan kita dan memberikan lesson yang menginspirasi. Sekali lagi, selamat ulang tahun bagi PT El Nusa TBK. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan memberikan keberkahan kepada El Nusa dan kita semua. Tetap semangat, semakin kuat, dan jaya selalu El Nusa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Teni. Mantap, semakin semangat. Luar biasa. Jadi Bu Teni ini selalu bilang, seen the unseen thing. Lihat sesuatu, membaca yang tidak terlihat. Menjadi teranggung yang kembali terkait hari ini. Baik, jadi kita harus kolaboratif dan bisa menyimpulkan dari beberapa puzzle yang terserak dan harus kita jadikan satu, menjadi sebuah sinergi yang memberikan solusi yang terbaik untuk El Nusa dan juga ke klien. Terima kasih sekali Bu Teni atas arahannya yang luar biasa pada pagi hari ini. Izin lanjut Pak, saya menyapa Pak Handri Satriago. Selamat pagi Pak Handri. Halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Handri. Selamat pagi Pak Handri. Selamat pagi Pak Handri. Selamat ulang tahun Bu Teni. Oh, makasih Pak Handri. Selamat pagi Pak Handri. Saya deketkan loh ini ngomong sama Pak Handri. Salah satu idola saya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, apalagi saya Bu Teni, kemarin-kemarin itu mau nanya aja, aduh ini inspirator dan juga legend kalau saya bilang gila ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa dalam satu state walaupun secara online ya Pak Handri dan juga Bu Teni. Oke, baik Pak Handri sudah siap. Izin saya menyapa teman-teman terlebih dahulu ya, Bapak Handri dan juga Bu Teni. Oke, selamat pagi semua teman-teman semua yang live di Youtube dan juga di MS Team. Ini sudah hampir di atas 600 kemungkinan ya. Tadi jam 9 sudah sekitar 600-an teman-teman yang online. Jadi Pak Handri ini kita, apa namanya, streaming di Youtube online dari seluruh Indonesia. Kita berharap bisa ikut sama CA ya Pak. Ini kita masih Indonesia, sebentar lagi kita insya Allah akan ke overseas Pak. Ini mohon juga arahannya. Kita ingin living company seperti CA ya. CA ini kan living company sebagai perusahaan yang tertua juga di seluruh dunia seperti itu. Baik, izinkan saya menyapa teman-teman dari Elnusa Group dan juga dari anak perusahaan. Dari teman-teman dari Elnusa Petrofin, Elnusa Transamodera, Elnusa Fabrikasi Konstruksi, Sigma Cipa Utama, dan Patranusa Data. Tadi saya lihat di chatbox juga sudah banyak yang mereka present gitu ya. Dan tentunya Bapak Ibu dari manajemen dari BOD, Pak Ali Mundakir, Pak Arief Rianto, Pak Erie Setiawan, dan Bu Teni sendiri. Kemudian dari Bapak Komisaris, Pak Agus Prabowo, selamat pagi. Pak Revis Nusiaga Revis Yusila, Pak Anies Baritwan, juga Pak Antonius Radomuburbo. Kemudian, Assalamualaikum Wr. Wb. Alhamdulillah, wasyukurillah kita bisa berjumpa secara online di kesempatan yang berbahagia ini. Satu tekad, satu tujuan, satu Elnusa. Nah setelah hadir Pak Henry Satriago, Satria ya Pak Henry Pagi ini kita akan ngobrol terkait dengan judul yang mengelitik Ini kan how followership impact leadership and leverage company performance Ada dua hal penting di sini Pak, followership, kemudian Tiga berarti ya, leadership dan juga leverage company performance Sebenarnya apa sih Pak ini Pak yang akan kita bahas Kalau sekarang kan ngomongnya follower gitu Pak ya, IG gitu Atau Facebook, segala macam Ini Bapak dari 10 tahun yang lalu sudah mengeluarkan ide terkait dengan followership Dimana yang lain berbicara tentang leadership Jadi ada dua-dua yang berbeda gitu Pak, ini sangat menarik sekali Nah boleh nggak diceritakan kenapa sih ini menjadi penting untuk diketahui Ataupun dipahami oleh setiap misalnya dalam sebuah organisasi Silahkan Pak Henry Baik Pak Bintang, terakhir Semua buat teman-teman di Komisaris Dan teman-teman di Alnusa dan anak perusahaan Senang ketemu kembali Terakhir tuh kalau saya nggak salah Saya ke Alnusa waktu zamannya Pak Masa Manik Dan ini kita kembali dalam waktu yang rentang yang sudah lama dengan bentuk yang berbeda Yaitu online Begini Selalu setiap kali orang bicara mengenai keberhasilan sebuah organisasi Orang bicara mengenai pentingnya leadership Ya kan Wah perlu leadership yang kuat, perlu leadership yang seperti ini Transformational leadership dan sebagainya Dan yang terjadi adalah kita memiliki apa yang disebut dengan the romance of leaders Jadi ketika bicara leadership orang hanya bicara mengenai leader Mereka tidak sadar bahwa tidak mungkin ada leaders kalau tidak ada followersnya Tidak mungkin seorang leader menjadi leaders kalau dia tidak memiliki followers Kurangnya dirinya sendiri sebagai followers Jadi kita akan bicara hari ini mengenai pentingnya interaksi antara leaders, followers, dan situation Yang nanti akan saya jelaskan Dan bagaimana Kemudian ini mengaruhi performance Sinerja sebuah perusahaan Kita lihat dari berbagai contoh yang ada nanti Gitu Pak Bin Siap Oke Pak Henry Kita ini Mohon maaf saya ini terlalu semangat ya Kita langsung masuk dan langsung ngobrol Dan saya terlalu percaya diri Bapak ini sudah dikenal ya Pak ya Jadi mohon izin nanti biar Bapak agak bernafas sedikit Siap-siap Saya riman kembali nih buat teman-teman yang lain Bahwa Pak Henry ini cukup sibuk ya Pak Sekarang menjabat sebagai CEO GE Indonesia General Electric Sebagai bagian dari General Electric dunia Mungkin bisa diperlihatkan ya Pak CV-nya Kemudian Beliau ini dari Ini sebagian saja ya Pak Henry yang kalian tampilkan Karena kalau ditambilkan semuanya terlalu banyak sekali Ini juga untuk riman yang teman-teman mungkin Jangan-jangan satu alum ini Pak Henry Jadi setelah ini mungkin ada yang hubungin Bapak gitu ya Jadi ini S1 dia ambil dari IPB Kemudian lanjut S2 ambil dua Kalau nggak salah ini ya Dari MBA di Monash University Australia Dan MM di IPMI Jakarta Kemudian S3 di bidang strategic management Di Universitas Indonesia Nah ini Bapak mengambil Desertasi doktoralnya terkait dengan Polar resip ini ya Pak Henry ya Kemudian karir dari 97 Cukup sudah lama Pak ya Dimulai dengan manager business development International di GE Kemudian 98 Langsung jadi general manager Industrial lighting dan system lighting Indonesia Kalau di sini saya jadi ingat Pak Waktu di Jogja itu kalau nggak salah juga ada GE ya Pak ya Hmm dulu ada lighting Indonesia Pak Ya itu masih ada Pak sampai sekarang ya Bisnisnya sudah dijual Pak Jadi lampunya Sepabrik lampunya udah nggak ada sekarang Nah biasa Saya kenal waktu kuliah Pak Saya kuliah waktu di Jogja Baik-baik ya Pak Siap Baik Kemudian lanjut 2001 sebagai regional black belt Di GE power system Asia Pacific Sebagai quality ACFC Leader untuk GE power system Asia pada tahun 2004 ya Puan 2005 sampai 2010 Memimpin business power generation Di GE energy Indonesia Vietnam, Kamboja, dan Filipina Bang sekali kami Pak Sebagai orang Indonesia Bapak sudah worldwide Ya Kemudian Juli 2010 sampai sekarang Sebagai president And CEO of general lighting Indonesia Ya ini sebagian penghargaan saja Executive of the year 2015 Steve award Asia Pacific Kemudian person 2017 Oleh majalah Cook Asia Banyak juga buku ya Pak Sudah tiga ya Pak Sudah tiga Pak Sudah tiga ya Dan saya perhatikan Tweetnya juga Cukup aktif gitu ya Kemudian pengalaman juga Sebagai host di podcast Sharing Henry Oke Oke Pak Ini Perkenalan Bapak Oke Pak Kita lanjut Tadi ada tiga hal Pak Bapak akan bahas Terkait dengan Leaders Followers Dan juga Impact to Company Oke Bapak mau bahas yang mana dulu Pak Silahkan Saya mau cerita dulu Jadi Pada tahun 50-an itu Akhir 50-an Ada seorang Sekiatris namanya Stanley Milgram Stanley Milgram ini Resah karena melihat Kok orang Mau saja nurut Terhadap apapun Perintah yang diberikan Orang lain Contohnya Ketika para tentara itu Disuruh Menggasifikasi Anak-anak dan wanita Yahudi di zaman Nazi Dia pengen tahu What makes people Follow What makes people Obey Patuh Jadi dia bikin eksperimen Eksperimennya Simple Dia minta Satu orang jadi guru Kemudian Satu orang jadi murid Tugasnya guru Memberikan pertanyaan Tugasnya murid menjawab Setiap kali Aturan mainnya adalah Setiap kali muridnya Salah menjawab Maka muridnya Akan kena setrum Jika pertanyaan berikutnya Salah lagi Maka setrumannya akan naik Begitu seterusnya Sampai Kalau semua pertanyaannya Salah itu Seorang itu bisa kena Kurang lebih sekitar 400 volt Exposure Strumannya Jadi cukup kuat Cukup kuat Nah yang kita diketahui Adalah Bahwa Sebenarnya Yang jadi Subjek penelitian Adalah yang jadi guru Yang jadi murid Aktor aja sebenarnya Itu juga Tapi yang mau Terliti itu Yang jadi guru Sampai sejauh mana Seorang manusia ini Mau Menghukum Muridnya Sesuai dengan aturan main Yang sudah disepakati Jadi ada lebih dari 3.800 orang Yang menjadi guru Yang dites Dengan aturan main Seperti tadi Nah hasilnya Mengejutkan 85% Dari orang Yang menjadi guru ini Itu Menyetrum sampai habis Karena memang Pertanyaannya Didesain Salah semua Jawabannya Hanya 10% Dari 3.800 itu Yang kemudian Berhenti di pertanyaan Ketika dia melihat Orangnya sudah kesakitan Wah ini Tidak beres Dan hanya 5% Yang berhenti Di pertanyaan kedua Begitu ditanya Tidak bisa jawab Nyetrum Aduh Kata orang Kata aktornya Kata yang jadi murid Dia bilang Sorry saya tidak jadi ikutan Nah Jadi Stanley Milgram Mulai membuat Sebuah postulasi Dia membuat Sebuah teori Yang mengatakan Bahwa Human Katanya Manusia ini Tend to follow Whatever Leaders say In the structural Organization Even it is hurting People Jadi di sebuah Struktur organisasi Yang jelas Manusia itu Cenderung mengikuti Apa aja Kata perintah Bosnya Walaupun Itu sampai Menyakiti orang lain Nah Sejak saat itu Perdebatan Mulai banyak Kita tidak akan membahas Ini benar atau tidak Perdebatannya Gimana dan sebagainya Tapi For the first time Kita memiliki Apa yang disebut Dengan cerita followership Bahwa Jika punya tim Yang Tidak diajari Maka dia cenderung Hanya akan ngikut saja Nah ini kemudian Saya lompat Dengan pengalaman saya 10 tahun yang lalu Ketika saya diangkat Menjadi CEO Saya nanya itu Sama bos saya Kenapa Orang Indonesia ini Tidak dari dulu Anda jadikan CEO Kenapa butuh 70 tahun GE di Indonesia Baru Ada CEO Orang Indonesia Apa yang salah Dari kita Apa yang kurang Dari kita Ya kan Nah Ternyata Bos saya bilang Bawahan sih Kalian tim yang kuat Tim yang hebat Tiap kali kita kasih target Kalian pasti mencapai Tiap kali kita kasih Anda Tantangan Anda akan jawab Tiap kali Kita minta apapun Anda jawab yes Nah kalian jago benar Untuk jawab yes Nah ini problemnya Katanya Kalian gak bisa jawab no Loh saya bilang Kalau sama bos Ya harus jawab yes Kalau bisa jawab Kalau berani jawab no Itu bisa Dimutasi jauh Nanti pergi Tapi kemudian Dia Dia lanjutkan Dan ini yang membuat Saya Dan saya pegang terus Kata-katanya sampai sekarang Dia bilang bahwa Gini Andri Orang-orang yang Cuma bisa bilang yes Tapi tidak bisa memberikan feedback Tidak bisa memberikan input Tidak percaya diri terhadap Apa yang dia kerjakan Lalu bisa memberikan ide Untuk memperbaikinya Ini adalah Doors Adalah pekerja Dia gak bisa jadi leaders Karena leaders itu Akan datang dengan Ide Dia tahu bagaimana harus mengimprove Dia tahu apa yang dia lihat di lapangan Kemudian dia memberikan kabar Kepada atasannya Nah Terkait dengan cerita Stanley Milgram tadi Lalu kita hubungkan dengan Kenapa Lama sekali dibutuhkan Banyak sekali Orang Indonesia Perusahaan-perusahaan asing di Indonesia Yang tidak memiliki CEO orang Indonesia Ternyata the job of a leader Itu haruslah To create another leader Seperti Jadi it's our job Untuk membuat tim kita Itu tidak menjadi Doors Kita harus menantang mereka Untuk datang dengan pertanyaan Kita harus datang dengan mereka Menghabiri mereka Untuk datang dengan ide Kita challenge mereka Kita ajak mereka bicara Interaksinya harus kuat Dan seterusnya Nah ini Yang membuat Cerita kita terhadap followership Jadi menarik Karena Selama ini orang bicara Mengenai leader saja Sementara followersnya Tidak dipegang Jadi Konsepnya dari dulu Adalah anak buah Nah ini konsep yang sudah usang Ini jangan lagi pernah dipakai Saya harap Saya harap di Di El Nusa Teman-teman tidak lagi Menggunakan Anak buah ya Bahasa Inggrisnya saja Sudah tidak ada soalnya Masa fruit chart kan Tidak mungkin Jadi Yang ada adalah tim Yang ada adalah tim Yang kebetulan Mungkin Sudah report ke Anda Sekarang Next time bisa jadi Anda yang report ke dia Atau nanti Anda pensiun Anda butuh bantuannya Jadi You have to develop them You have to build a very good relationship With your team With your followers Mungkin segitu dulu Pak Bin Aku balikan ke Pak Bin Siap Menarik sekali Pak Handri Tadi yang di awal-awal ya Pak Tadi Bapak sampaikan bahwa Kalau Secara struktural Tadi ada Detiknya adalah struktural Bahwa Apa namanya Tim Atau followers Akan tend to follow Ada penekanan di struktural Kenapa itu Pak? Karena kalau tidak di Kalau bukan di organisasi Yang terstruktur gitu Ya dia bisa saja Nggak mau Artinya ada perjanjian Perjanjian kerjasama Bahwa Anda akan mengerjakan ini Saya mengerjakan ini Nah dalam konteks yang seperti Hati itu Biasanya yang jadi bos itu Akan benar-benar dipaturi Dan orang itu cenderung Ikut saja Nah ini ada Berbagai penelitian Jadi Leadership itu kan Sebenarnya adalah Persepsi of a followers Ya kan? Persepsi of a followers Hitler Menurut beberapa orang Menurut Pak Bin Mungkin Not good leaders Menurut beberapa orang It's a good leaders It's a good leaders Bung Karno Menurut beberapa orang Very good leaders Menurut beberapa orang Belum tentu good leaders Right? Karena persepsi Nah Persepsi inilah yang kemudian Seringkali Tidak dimengerti oleh seorang leaders Persepsi inilah yang kemudian Kalau leaders Nya itu Misalnya Punya persepsi Untuk jadi leaders Yang baik Itu harus visioner Maka tiap hari Dia akan ngomong Mengenai visinya Ke depan Visi kita akan bawa Kesini Kesalahan Sebagainya Sementara dia Tidak tahu timnya dia Timnya dia Ternyata persepsi Seorang good leader Adalah Eksekusinya harus bagus Jadi percakapannya adalah Lima tahun ke depan Kita akan menuju ke sini Terus timnya akan bilang Aduh Pak Gak usah Allah Ngomong lima tahun ke depan Eh udah Tangan-tangan aja Cepet Pak Dokumennya Pak Biar cepat kita kerjaannya Jadi Tidak nyambung Pak Tidak nyambung Nah Struktur ini Yang kemudian Harus bisa dijembatani Oleh leadernya Saya memberi penekanan Di sini pada leaders Leaders yang harus menjembataninya Jangan berharap followersnya Yang menjembataninya Karena Susah Berdasarkan Riset yang ada tadi itu Followers itu memang Pada dasarnya Memang follow Apalagi dalam struktur organisasi Yang Yang jelas tadi Jadi yang harus kita lakukan adalah Leadersnya yang datang ke followers Gitu Pak Oke Siap Ada poin yang kedua Tadi Pak Yang menarik juga Yaitu terkait How to say no Ini kan Ada terkait dengan Culture ya Pak Artinya dimana Ketika sebuah organisasi Itu memang Culture Culture nya adalah Wah Jangan berani-berani Bilang no di depan Walaupun ini juga adalah Masalah komunikasi ya Pak Apa namanya The state of the art of the communication How to Say something Yang memang harus bisa Persuasi Dan juga dimengerti oleh Lawan bicara kita Tapi dalam tataran yang ini adalah Struktural Kami sempat Waktu itu sempat Kami pun di train Untuk how to say no Karena Dalam beberapa titik Memang harus disampaikan Ini tidak Bisa sharing Pak Sebenarnya Bagaimana Ini bisa dilakukan Efektif Oleh leader Dan juga followers Agar Culture How to say no Ini bisa Berjalan efektif Mungkin bisa sharing Pak Iya Konteksnya mungkin Bukan cuma bilang No Pak Kenapa no Ya soalnya kan kita di training Untuk bilang no Pak Bukan itu konteksnya Barangkali ya Yang perlu kita pelajari adalah Bagaimana Memberikan jawaban Misalnya Pak Bin mungkin Jalannya bukan kesini Pak Alasannya 1,2,3 Menurut saya Kita jalannya harus kesini Pak Alasannya 1,2,3 Dan untuk sukses kesini Kita butuh ini Pak 1,2,3 Jadi ada flow of logic Dalam konteks Menyatakan no tadi Ya Yang sering terjadi adalah Orang berusaha Ketika dipaksa Untuk bilang no Ya dia bilang no aja Tanpa 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 Faham Kenapa harus bilang no Ya kan Jadi kita juga harus bisa Mengajarkan tim kita Untuk memiliki Rasional yang kuat Nah Saya Kerjaan saya Selama 10 tahun ini adalah Berusaha mendidik tim saya itu Sebisa mungkin untuk Datang dengan Pemikiran-pemikiran yang berbeda itu Pak Jadi Kuncinya ada di pertanyaan Sejauh mana kita bisa bertanya Dengan baik Pertanyaan why Itu gak biasa kita Pak Apalagi orang Indonesia Culture-nya gak bisa Why not Ah itu lebih parah lagi What if What if Padahal itu adalah pertanyaan-pertanyaan inovatif kan Kemudian What can we do differently Nah ini Yang menurut saya Perlu kita Kita Ajari Dalam pertanyaan-pertanyaan Kita sebagai leader Harus mengajarkan Pada Followers kita Agar mereka Menjadi lebih baik Karena Karena at the end of the day Pak Saya habiskan 6 tahun Untuk disertasi saya followership itu Kesimpulan saya adalah A good leader With bad followers Itu Ten Cenderung untuk menjadi Bad leaders Pak Jadi kalau dia dikelilingi oleh orang-orang yang gak baik Orang-orang yang only say yes Orang-orang yang Cuman mau memberikan berita baik Yang takut memberikan Apa yang sesungguhnya terjadi Yang tidak transparent Itu Dia akan terjebak Kedalam Narsistik leadership Dia cuma pengen Bagusnya aja Gitu kan Jadi leader yang narsis Nah ini yang akan menyebabkan Seorang leader malah terjebak Dan Dan tidak bisa Maju Dan Bahkan Bisa jadi Penggelam Dalam Leadershipnya Sementara Seorang Good leader Dengan good followers Itu akan menjadi A better leader Nah ini yang sekarang jadi tantangan kita Bagaimana kita Meng-create A better follower A good follower This is our biggest challenge This is what we should do And this is the job of leaders Makanya saya selalu bilang The job of leaders At the end of the day Adalah to create another leader Karena dengan leaders Dengan follower yang kemudian menjadi leaders Kita yang akan jadi lebih baik Gitu Oke Siap Thank you Pak Hendri Satiago Oke teman-teman semua Ya izin sebentar Maaf ya Pak teman-teman Bila mana ada yang Ingin bertanya Silahkan masukkan di chatbox Yang ada di Youtube Ataupun di MS Team Silahkan masukkan nama Email Dari perusahaan mana Dan pertanyaan Ya Nanti panitnya akan Sediakan beberapa Hadiah Untuk 5 orang Kalau gak salah ya Biasa kita akan Send saldo Virtual Tapi bisa digunakan Secara aktual Gitu ya Baik Kembali ke Pak Hendri Pak Yes Pak Jadi Tadi kalau dilihat bahwa Memang peran dari leader ini Sangat kuat Untuk membentuk Sebuah follower Dimulai dari sebuah Pertanyaan yang Mungkin apa ya Provocative Question Kali gitu ya Jadi ketika Danya-danya Why What if What can we do Yang bisa lebih baik lagi Itu kan berarti penting ya Nah Kalau kembali ke tema awal Tadi Pak Kalau Bapak tadi Sampaikan bahwa Ada dua hal nih Ada followers Dan juga leadership Sebenarnya Mana yang lebih Memakaruh sih Pak Apakah Dan ada satu lagi Pak Sebenarnya Pak Ada followers Ada leaders Ada situation Itu yang sebenarnya Disebut leadership Jadi it's a process Dari tiga hal tersebut Followers Leaders Situations Different leaders Different followers Different way of leading Different situation Different way of leading Nah ini yang harus Difahami Karena Biasanya Leaders Terpaku pada Dulu saya mimpin Caranya beda Dulu saya mimpin Jadi berhasil Maka saya akan Mimpin Dengan cara Belum tentu Pak Apalagi di zaman sekarang Dimana speed Adalah the key Right Speed itu adalah key Kalau dilihat Perusahaan-perusahaan Besar sekarang Itu semua Mengandalkan Speed of information Amazon Apple Google Google Tencent Microsoft Ya Zaman-zaman perusahaan Manufacturing Kayak GE Toyota Dan sebagainya Itu udah lewat Pak Begitu juga Zaman perusahaan Yang sumber daya alam Seperti Chevron Royal Dutch Dan sebagainya Itu udah lewat Itu tergantikan oleh Perusahaan-perusahaan Yang Memiliki Kemampuan Informasi Mencari Mengolah Dan Memberikan Informasi Dalam waktu dekat Oleh karena itu Tadi Saya bilang Tiga hal ini Sangat terkait Followers Leaders Dan Situation Dengan tiga hal ini Mereka akan Menciptakan Apa yang disebut Dengan A good interaction A good interaction Ini adalah Yang pada akhirnya Akan membuat Flow of information Itu cepat Dan ini akan Menimbulkan Keunggulan Dari perusahaan Yang ada Yang perlu kita Perhatikan Disini adalah Followersnya Harus aktif Leadersnya Harus aktif Dan kita Dua Bersama-sama Memperhatikan Situasi Yang terjadi It's a proses Dan saya selalu Penekanannya ada pada Tugasnya seorang Leaders Karena seringkali Leadersnya Lupa Dia ngerasa Bahwa ini tugasnya Followers Leaders yang harus Ngedekati saya Saya harus datang Harus bersopan ria Dan sebagainya Zamannya sudah berubah Sekarang leadersnya Yang harus datang Kenapa Kalau dia mampu Mendevelop timnya Dengan baik Maka Dia akan mendapatkan Tim yang Menjadi lebih baik Dan dia akan Menjadi lebih baik Karena itu Nah oleh karena itu A lot of leaders Di zaman sekarang Banyak menghabiskan Waktunya Bersama timnya Bersama followersnya Dibanding dengan Untuk kerjaan Administrasi-administrasi Yang sekarang sudah bisa Dikerjakan oleh robotik Jadi Kan kalau strategic management itu Tiga ya Company Lalu customer Dan competition Ya kan Knowing the company Kekuatan kita apa Knowing the customer Kebutuhannya apa Knowing the competition Seperti apa Lapangan Pertempurannya Dengan 3C ini Saat ini Bisa diatasi Ketika company-nya tadi Tidak hanya memiliki Dulu Dulu yang penting adalah Natural resources Nah kalau sekarang Yang penting adalah Flow of information And the interaction Antara leaders Dan followers Followers tadi Jadi leadership Is a process Dari 3 hal tadi pak Leaders Followers Dan situation And a good leader Adalah Student Of leadership Good leader Is a student Of leadership Dia adalah Pembelajar dari proses Leadership Dia tidak pernah berhenti Untuk Belajar Bagaimana Memperbaiki leadership Gitu barangkali pak bin Oke Ini Sudah dapat Banyak ilmu nih pak Ada followers Leader Situation Mungkin selama ini Boleh dibilang Situation leadership Mungkin ya Artinya Melihat situasi Tidak bisa Ini sebenarnya Terkait dengan adaptability Kalau ibu ya Jadi ketika Menghadapi situasi Tentunya Tidak Bisa sama Ketika Menghapkan Ataupun Implementasi Dari hal tersebut Juga terkait dengan Strategy management Juga para leader Terkait dengan Company Customer Dan juga Competition Oke pak Sebenarnya Untuk memastikan Bahwa followers Dan leader Itu efektif Dalam perusahaan Apa pak Yang bisa dilakukan pak Bagaimana Mastikan itu Bisa terjadi Yang pertama Survey itu Biasanya membantu Sekali pak Survey Kemudian Kedua Terjadinya Banyak Meeting Meeting secara informal Jadi kalau Meeting itu selalu Formal Itu biasanya Lambat Birokratis Perusahaan We have to have A lot of informal meeting We have to have A lot of Meeting yang Cuma dikerjakan Di Apa Di Hallway Gitu Bari ngomong Ini gimana Ini gimana Panggil si ini Panggil si ini Kemudian Diselesaikan Di situ Atau di Kantin Atau di Cafe Atau di You know A lot of Informal Activities Atau Via WA call WA video call Gitu Tanpa harus Menunggu lagi Adanya Sebuah formal meeting Yang 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 Apa Yang membuat Waktu terbuang Banyak Survei kepuasan Pegawai Itu penting Sekali Kami Tiap Tahun Selalu Melakukan Dua Kali Mengenai Itu Employee Survey Dan Sekarang Bisa Mudah Sekali Dilakukan Secara Online Dengan Pertanyaan Pertanyaan Yang Sangat Sederhana Apakah Apakah Anda Cukup Kenal Leader Anda Apakah Interaksinya Baik Dan Seterusnya Dan Itu Anonim Kemudian Apakah Anda Percaya Bahwa Perusahaan Akan Tambah Maju Dan Seterusnya Jadi Itu Hal-hal Yang Bisa Dikerjakan Dengan Mudah Kalau Menurut Saya Kemudian Tadi Informal Meeting Dan Yang Paling Penting Adalah Top Down Jadi Kalau Dari Presiden Direkturnya Sudah Informal Maka Direksinya Pasti Informal Maka SVP EVP Pasti Informal Maka GM Pasti Informal Jadi Penekanan Saya Bolak-balik Dari Tadi Adalah Interaction Karena Nowadays Leadership Is all About Interaction Jack Ma Ponima Satya Nadela Si Jeff Besos Mark Zuckerberg Dari Facebook Itu Kalau Dibaca Case Tadinya Mereka Semua Sudah Gak Kayak Kita Lagi Yang Susah Dicari Susah Ditemui Mereka Bergaul Dan Berbaur Sangat Dengan Dengan Timnya Dan Ini Yang Membuat Kita Kemudian Membuat Mereka Kemudian Menjadi Terdepan Bayangkan Market Kapitalisasinya Apple Dan Amazon Itu 2 Triliun 2 Triliun Sementara GE Itu 100 Miliar 100 Miliar US Tidak Sampai Sekarang Jadi Zaman Sudah Terbalik Zaman Bukan Terbalik Sudah Berbeda 15 Tahun Yang Lalu Tencent Itu Mau Dijual Ke Salah Seorang Taipan Di Indonesia Taipan Tersebut Marah Marah Gila Mahal Banget Ini Mau Dijual 40 Juta Untuk 60% Saham Hari Ini Taipan Itu Salah Satu Orang Yang Sangat Menyesal Di Dunia Karena Hari Ini Tencent Punya Market Kapitalisasi Lebih Dari 600 Miliar US Dan Tencent Itu Awalnya Game Game Online Bisnis Yang Semua Orang Kemudian Pada Ini Ngapain Beli Perusahaan Game Tapi This Is The Way People Make Money Now Ya Misalnya Pak Binda Coba Deh Ambil Game Apa Misalnya Perkelahian Satu Lawan Satu Misalnya Gratis Itu Pak Waktu Ngedownload Pak Lalu Nanti Bapak Akan Mulai Berkelahi Sekitar 30 Game Pertama Bapak Menang Terus Wah Sudah Mulai Senang Tapi Game K31 K32 Sudah Mulai Kalah Kemudian Mulai Sering Kalah Nah Padahal Kita Sudah Mulai Senang Mainnya Tiba Tiba Ada Tawaran Mau Beli Pedang Enggak Sedang Pedang Harganya Cuman Satu Dolar Satu Dolar 14 Rupiah Enggak Berasa Beli Pedangnya Main Menang Lagi Tapi Nanti Habis itu Kalah Lagi Ditawarin Lagi Meli Perisai Terus Kayak Begitu Satu Dolar Satu Dolar Tapi Kalau Tencent Punya 700 Juta Orang Yang Menjadi Komunitas Yang Bisa Dibayangkan Betapa Besar Market Yang Potensial Yang Mereka Punya Yes Betul Sekali Pak Tadi Dia Udah Merasa Nyaman Ada Ketergantungan Kasih Kamu Bayar Sekarang Pak Kalau Kembali Ini Pak Kalau Kita Lihat Bahwa Tadi Dalam Organisasi Seperti Kalau Di Sebenarnya Generasi Millenial Itu Udah Di Atas 50% Pak Apakah Ada Treatment Tentu Sehingga Seorang Follower Itu Bagaimana Ataupun Seorang Linder Harus Mentri Bagaimana Ketika Secara Demografic Apa Namanya Mereka Sudah Change Ini Sebenarnya Future Of Sebagian Atau Salah Satunya Demografinya Berubah Artinya Orang Bergerak Generasinya Y Di tempat Kami Ada Beberapa Z Tapi Baru Sedikit Seperti Apa Follower City Memang Bisa Memberikan Sesuatu Yang Helio Terhadap Perusahaan Gini Gini Pak Bin Yang Pertama Saya Itu Termasuk Orang Yang Tidak Menggolong Golongkan Generasi Milenial Gen Z Gen Y Dan Seterusnya Karena Dari awal Saya percaya Bahwa Tiap Generasi Itu Pasti Berbeda Gini Pak Ya kan Waktu kita Pertama Masuk Kerja Juga Atasan Kita Melihat Ini Generasi Apa Ini Pasti Berbeda Melihat Jadi Tiap Tiap Apa Tiap Generasi Itu Beda Yang Yang diperlukan Seorang Leaders Adalah Kemampuan Untuk Menerima Diversifikasi Tadi Kalau Dia Bisa Menerima Diversifikasi Bahwa Memang Tiap Generasi Berbeda Maka Melakukan Mendekatannya Gak Susah Saya Pernah Mencoba Untuk Menikmati Musiknya Ponakan Saya Yang ABG Musiknya K-pop Setengah Mati Saya Coba Menikmati Gak Isok Karena Datang Dari Generasi Musik Yang Beda K-pop Situasinya Berbeda Situasinya Berbeda Delapan Orang Nyanyi Delapan Orang Suara Satu Semua Saya Empat Orang Datang Dari Generasi Empat Orang Nyanyi Bisa 16 Suaranya Queen Itu Bisa Bermacam Macam Suaranya Gak Bakalan Sama Jadi The more Kita Mengkotak-kotakkan Ini The more Sebenarnya Kita Melakukan Pemblokan Terhadap Kreativitas Jadi Saya Malah Datang Ke Generasi Millenial Saya Datang Ke Mereka Try To Understand Their Perception And How Do They Work Gak Kebalik Pak Bukan Saya Harus Menerapkan Begini Peraturannya Kalian Harus Bekerja Seperti Ini Saya Terbalik Saya Datang Ke Mereka Try To Understand How Do They Work How Do You Want To Work Untuk Bisa Menghasilkan Hasil Yang Optimal Nah Sekarang Masalahnya Adalah Generasi Millenial Ini Kalau Tidak Didekati Dengan Cara Seperti Mereka Gak Bisa Oleh karena Itu Kita Harus Belajar Juga Bagaimana Seperti Mereka Yang Jadi Masalah Kan Banyak Leader Yang Merasa Bahwa Bosnya Kan Gue Yang Ikut Seperti Yang Gue Mau Ya Boleh Boleh Tapi Kalau Ternyata Organisasinya Tidak Berjalan Seperti Yang Diharap Kan Nanti Jangan Kecewa Gitu Kalau Pendekatannya Gitu Pak Bin Baik Artinya Poinnya Tetap Tepada Leadernya Bahwa Dia Yang Harus Turun Pak Ya Memastikan Followers Itu Apa Yang Mereka Inginkan Artinya Satu Tujuan Memastikan Bahwa Perusahaan Bisa Lebih Perform Gitu Ya Pak Ya Pak Ini Sudah Lebih Dari Setengah jam Kita Nggak Terasa Pak Ya Kita Punya Waktu Sampai Jam 11 Kemudian Nanti Ada Tanya Menjawab Tapi Ijinkan Kami Pak Kita Agak Relax Untuk Coba Jawab Pertanyaan Yang sudah Masuk Ya Pak Ini Ini Secara live Lebih dari 1200 Pak Yang sudah Join Secara live Nanti Kalau Yang Nggak Sempat Kejawab Pertanyaannya Bisa DM Saya Di Instagram Saja Instagram Pak Ya Ad Henry Pak Ad Henry Satriago Ad Henry Satriago Oke Ini Teman-teman Sudah Disampaikan Ya Beliau Mereka Bila Bila Nanti Ada Pertanyaan Yang Belum Terjawab Ini Sudah Banyak Sekali Ternyata Pak Dari admin Sudah Menyampaikan Banyak Sekali Saya Coba Pertanyaan 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 Kalau mau Minuh Boleh Semangat Ini Kalau Ketemuan Langsung Bisa Ngeteh Ini Pertanyaan Dari Jakvar Sidik Ini Memang Aktif Teman Kita Satu Dari Channel Youtube Masuk Jakvar Sidik Elnusa.id Elnusa Project OM TAP We are Team Good Idea Saya Setuju Dan Butuh Itu Mungkin Maksudnya Terkait dengan Followers Situasi Tadi Tapi Butuh Waktu Untuk Membentuk Tim Yang Solid Pak Tid Pak Jadi Pak Jawa Bila Bawa Butuh Waktu Membentuk Tim Yang Solid Masalahnya Keterbatasan Anggota Ini Mungkin Jumlah Apakah Perlu Melibatkan Orang Luar Ini Pertanyaannya Pak Tapi Kalau Tidak Dimulai Tidak Terbentuk Saya Tidak Akan Melibatkan Konsultan Untuk Membentuk Sebuah Tim Oke Jadi Karena Yang Paling Tahu Terhadap Tim Kita Adalah We are The One Effort Orang Leaders Yang Sebenarnya Menurut Saya Karena Saya Saya Jalanin Ya Pak 10 Tahun Itu Jadi CEO Saya Jalanin Banyak Sekali Waktu Kita Sebenarnya Yang Ada Untuk Bisa Dipakai Membentuk Tim Karena Kita Banyak Waktu Yang Terbuang Untuk Hal Yang Ya Apa Ya Repeatable Action Saya Dulu Saya Bila Teman Saya Main Golf If You Can Have Time To Play Golf You Have To Have Time To Listen To Your Followers Tim Itu Kalau Misalnya Di Tiga Bulan Anda Konsisten Membentuk Jadi Saya Dulu Tiap Minggu Ada Acara Namanya Crazy Ideas Itu Level Level GM SVP Gitu Saya Kumpulin Di berbagai Sudut Tiap Orang harus Bawa Ide Apa Yang Bisa Diperbaiki Dari Mulai Senior Management Awal Awalnya Tidak Banyak Yang Bawa Ide Tapi Ketika Saya Datangin Terus Tiap Meja Saya Ajak Ngobrol Saya Tanyakan Saya You know Minggu Ketiga Minggu Keempat Mulai Ada Satu Dua Ide Yang Bagus Minggu Ke Delapan Kesembilan Everybody Sudah Memiliki Mindset Bahwa Ketemu Pak Andriel Siap Siap Ditanyakan What Can We Do Differently Dan Sama Idea Adalah Kita Wujudkan Kita Wujudkan Jadi Beneran Itu Jadi Tahun 2011 Itu Dulu USG Itu Tau USG USG Yang Buat Di Perut Itu Ya Itu Kan Besar Pak Sebesar Saya Duduk Kita Duduk Inilah Harganya 1 Miliar Itu Kemudian Ada Seorang Service Engineer Bila Nama Kita Pak Hanri Gimana Kalau Misalnya Kita Bikin USG Kecil Pak Wah Sekecil Apa Kalau Bisa Sekecil HP Jadi Bisa Dibawa Bidang Itu Pasar Baru Buat Kita Pak Gak Pernah Kepikiran Buat Kita Bikin USG Kecil Dan Gak Mungkin Kita Sampai Kepemikiran Tersebut Karena Yang Tau Itu Adalah Service Service Engineer Mereka Yang Ada Di Lapangan Nah Itu Kita Akhirnya Wujudkan Itu Dan Itu Membantu Banyak Sekali Bidang Sebesar Handphone Kurang Lebih Yang Di Flip Gitu Kemudian Ditaruh Ininya Apa Probenya Dan Bisa Dilihat Oke Itu Sejauh mana Pak Bapak Bisa Membangun Boleh Dibilang Itu Budaya Yang Bahwa Mereka Bisa Berenovasi Dan Konsisten Bisa Dilakukan Sehingga Mereka Konsisten Untuk Menyampaikan Ide-ide Baru Pak Kita Coba Waktu WFH Ini Selama Ini Kita Biasa WFH WFH Pertemuan Zoom Atau Streamyard Seperti Dan Sebagainya Sesudah Tiga Bulan Biasa Tidak Agenda Penuh Dari Ujung Atas Sampai Ujung Bawah Sudah Mulai Biasa Nah Itu Yang Saya Bilang Culture Itu Masalahnya Di Leaders Leaders Mau Membentuk Ketika Leaders Mau Membentuk Culture Maka Dia Terbentuk Tim Gitu Pak Bin Siap Oke Terima kasih Pak Hendri Memang BOD Kita ini Cukup Informal Jadi Memang Beberapa Periode Terakhir Ini Mulai Dari Apa Namanya POC Dari Pak Anggus Itu Ada Beberapa Pertemuan Yang Terus Terang Sampai Kebawah Juga Kalau BOD Memang Sudah Sampai Ke Kantin Artinya Mereka Juga Ngobrol Segala Macam Nah Akhirnya Kita Kasih Ada Tempat Khusus Untuk BOD Mereka Mau Duduk Di situ Karena Memang Selama ini Kalau Kantin Selalu Penuh Tapi Kita Buatkan Tempat Duduk Khusus Jadi Pas Kesana Pasti Ada Ruang Untuk Diskusi Baik Ijin Lanjut Untuk Yang Kedua Ada Pertanyaan Dari Maulana Ini Bapak Ini Lewat Channel Youtube Maulana Adi Elnusa.com id Elnusa Selama Manage Tim Yang Banyak Dan Besar Ini Pegang Kru Biasanya Pak Jadi Kru Di Lapangan Memang Timnya Banyak Di Atas 30 Di Atas 60 Satu Satu Set Kru Apa Tantangan Terbesar Selama Ini Yang Ada Dari Internal Dan Bagaimana Cara Mengatasinya Oh Ini Mungkin Pengen Sharing Dari Bapak Kalau Manage Tim Yang Besar Tantangan Selama Ini Seperti Apa Dan Bagaimana Cara Mengatasinya Pak Kan Ada Empat Tipe Pegawai Kalau Kita Bikin Garis Gitu Maka Kalau Kita Bikin Apa Bikin Chart Maka Akan Nyampe Maka Akan Begini Ini Kelihatan Cukup Jelas Kelihatan Pak Ada Empat Tanda Change Start With Yang Pertama Performance Ya Berdasarkan Performance Yang Kedua Berdasarkan Value Ya Kan Oke Pak Jadi Berdasarkan Performance Dan Berdasarkan Value Nah Orang Yang Performance Nya Jelek Low Dan Value Dia Juga Jelek Low Ada Disini Quit Quit Kita Menarap Dia Quit Kalau Dia Nggak Mau Quit Kita Bikin Quit Lah Sementara Orang Yang Performance Bagus Tinggi Disini Kemudian Value Nya Juga Bagus Dia Start Ya Kan Semua Orang Mau Dia Nih Tugas Pak Bin Jangan Sampai Dibajak Orang Siapa Nah Yang Problem Itu Ada Disini Performance Tinggi Value Nya Tunggi Ini Orang Yang Bekerja Gimana Caranya Selesai Aja Kerjaan Asal KPI Sampai Nah Itu Kalau Buat Saya Tantangan Paling Besar Menghadapi Orang Orang Hidup Menghadapi Tim Yang Seperti Itu Tantangan Saya Yang Paling Menyebalkan Dan Itu Banyak Orang Orang Kayak Begitu Kadang Kadang Mereka Tidak Peduli Integritas Langsung Out Tidak Ada Negosiasi Tapi Kadang Kadang Mereka Juga Yang Menting Kerjanya Selesai Mau keinjak Kaki Orang Lain Kek Mau ke Apa Gak Peduli Nah Saya Dan Teman-teman Selama Ini Berusaha Untuk Memindahkan Orang-orang Yang Ada Di Sini Yang Ada Di Tirani Ini Kesini Kalau Dia Gak Bisa Kesini Dia Harus Kesini Harus Kita Bikin Kesini Nah Sementara Orang-orang Yang Valuenya Tinggi Tapi Belum Mencapai Performance Kesempatan Yang Kedua Jadi Memanaj Tim Yang Besar Itu Problem Paling Besar Kalau Menurut Saya Adalah Identifikasi Tim Tim Yang Ada Dan How To Treat Sistem Dan Structure Yang Kita Punya Kuat Sekali Untuk Untuk Bisa Membuat Mereka Punya Karir Yang Jelas Punya Evaluasi Yang Jelas Punya Penghargaan Yang Jelas Terhadap Value Bekerja Tidak Hanya Penghargaan Terhadap Performance Dalam Bekerja Gitu Pak Bin Terima kasih Pak Oke Pak Satu lagi Pertanyaan Ini Pertanyaan Bagus Mungkin Ini Sama-sama Membaca Buku Ini dari M.S. Tim Dari Pak Ramon Dari Elusa S.C.O How many books That you have read In a year Pak Henry 12 12 books One month One book Bervariasi Bervariasi Harusnya sih Kalau dalam Pandemi Lebih banyak Harusnya Buku yang saya Baca Tapi Ternyata Tidak Malah Lebih sedikit Tapi At least At least I don't know Maybe at least Five Six Books Saya banyak Membaca Buku novel Dibanding Buku manajemen Kenapa Saya membaca Sastra Saya membaca Apa Buku Sejarah Karena itu Memperkaya Sebelah kiri Otak kanan Otak kiri Namanya Otak Kanan 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 Jadi Supaya Balance Saya sangat Menyarankan Tim Teman-teman Kalau Ini Bacalah buku Misalnya Orang Inginir Itu Jangan Jangan cuman Baca Tentang Inginir Saja Tapi Bacalah Buku Tentang Sastra Juga Banyak Buku Sastra Yang Bagus Yang Menarik Yang Yang Bisa Di Akan Memperkaya Otak kanan Kita Karena Kreativitas Itu Lahir Dari Situ Ketika Ketika Balance Kiri Dan Kanan Sebentar Pak Ini Ada Ada Background Yang Gak Jadi Baca Buku Itu Penting Untungnya Sekarang Buku Gak Cuman Begini Bacanya Anda Bisa Membaca Informasi Dari Dari Kalau Saya Favorit Saya Twitter Informasi Itu Banyak Yang Bisa Ya Anda Harus Nyaring Karena Sampahnya Banyak Sekali Dari Twitter Itu Banyak Baca Terutama Majuat Teknologi Begitu Pak Min Ya Terima kasih Pak Artinya Kalau Buku Tergantung Dari Masing-masing Tadi Pak Amon Ini Nanya Ini Yang Dibaca Sekarang Berarti Novel Ya Pak Ya Ada Rekomendasi Saya Jangan Cuman Baca Buku Yang Merupakan Keahlian Kerja Kita Gitu Jadi Management Buku Management Pak Bin Semua Bukunya HR Yang Dibaca Ya Boleh Saja Tapi Dibalans Juga Dengan Misalnya Buku Tentang Filsafat Buku Tentang Novel Buku Tentang Sejarah Buku Tentang Traveling Itu Menarik Menarik Lho Pak Oke Kalau yang saya Rekomendasikan Buat Anak-anak Muda Sekarang Barangkali Saya Lagi Baru Saya Membaca Sebuah Novel Yang Tebalnya Luar Biasa 400 Alaman Budulnya Kura-kura Berjanggut Itu Karang Ashari Ayubi Pengarang Dari Aceh Dia Membuat Novel Berdasarkan Sejarah Terhadap Kerajaan Yang Yang Dulu Besar Sekali Di Dunia Dan Ada Di Indonesia Namanya Kerajaan Lamuri Rentang Waktunya Sekitar 15-an Abad 15-an Dan Itu Dunia Pada Zaman Itu Sudah Global Bedanya Cuma Waktu Saja Pusat Dunia Waktu Itu Konstantinopel Jadi Kalau Pak Bin Punya Anak Misalnya Mau Disekolahkan Kalau Sekarang Pak Aku Minta Di Sekolah Di Amerika Nah Dulu Aku Minta Sekolah Di Konstantinopel Kalau Anak Yang Minta Tambahan Uang Itu Ngirim Suratnya Dua Tahun Kemudian Baru Bapak Terima Dan Dan Bapak Berikan Tambahan Uang Dua Tahun Berikutnya Baru Dia Terima Tapi Waktu Itu Oke Because That's What Global Means At That Time Global Adalah Rentang 4 Tahun Sekarang Rentang 4 Detik Misalnya Jadi Memang Itu Buku Ditulis Dengan Bagus Sekali Dan Saya Merekomendasikan Buat Para Inginer Itu Membaca Buku Itu Karena Itu Histori Dan Topol Yang Menarik Kalau Yang Non-fiksi Saya Membaca Buku Apa Membaca Biografi Yang terakhir Saya baca Biografinya Seorang Pemusik Blues Namanya Body Guy Dan Itu Menurut Saya Buku Yang Luar Biasa Sekali Karena Menjelaskan Betapa Perjuangannya Dia Menjadi Seorang Musisi Di Zaman Segregasi Politik Segregasi Kulit Hitam Kulit Putih Masih Terjadi Selain Buku Saran Saya Nonton 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 Film Bagus Jangan Berakor Aja Film Kaya Green Book Wah Keren Banget Oke Oke Thank you Pak Ini artinya Bacalah Yang Cross Dengan Actual Kita Artinya Gitu Ya Supaya Balance Oke Siap Oke Pak Ini ada pertanyaan lagi Dari Pak Agung Wahidin Yudhisana Ini terkait dengan Profile Profile Ini mungkin beberapa Sudah disampaikan Tapi ini fokus Terima kasih Atas sharingnya Setiap kali saya Mendengarkan sharing Dari Pak Henry Selalu Dan sangat Inspiring Nah ini Pertanyaannya Menurut Bapak Profile Leader Seperti apa Yang dibutuhkan Dalam menghadapi Situasi Seperti saat ini Ini mungkin Hubungannya Dengan El Nusa Jadi Kalau El Nusa Kan memang Seperti yang disampaikan Oleh VOD Itu Kita Quartal Stok Tidak cuma Triple Stok Tapi kita Ada empat Yang membuat Perusahaan Memang harus Awareness Lebih tinggi Lagi Nah Menurut Bapak Nih Offer Leader Seperti apa Untuk bisa Memenangkan Kondisi saat ini Dan Apa saja Yang harus dimiliki Dan dikuasai oleh Para Leader Sehingga Bisa Di role model Bagi Tim Dari CEO Yang dulu Saya masuk Itu dia Masih jadi CEO Dia selalu Menekankan 4 E Dalam perjalanan Saya Belajar Lagi Satu E Nya Namanya Endurance Jadi Yang pertama Leader Saat ini Membutuhkan Energy Apalagi Situasi Pandemi Dimana Kita semua Sedang dihadapi Dengan berbagai Hal yang Semuanya Negatif Maka Sangat diperlukan Leader yang Masih memiliki Energy Energy Yang Ter Apa Ter Kejauhantahkan Itu dalam Bentuk Semangat Dalam bentuk Passion Dalam bentuk Motivasi Terhadap Orang Lain Jadi Kita butuh Energy Yang kedua Dalam hubungannya Leadership Dan followership Tadi Jadi Yang kedua Dibutuhkan Energize Kemampuan Mengenergikan Orang Lain Jadi Leaders Itu Perlu Mampu Membuat Timnya Sama Seperti Dia Berenergi And That's Why Saya selalu Bilang The job Of a leader Is to Create Another Leader Karena Itu adalah Tantangan Terbesar Dari Seorang Leader Bagaimana Untuk Bisa Create Another Leader Dan Membuat Orang Sama Bersemangat Dengan Dia Untuk Dalam Bekerja Jadi Energy Energize Lalu Age 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 Ini Juga Penting Karena Kadang-kadang Kita Seperti Ada Di Tepian Di Age Harus Mengambil Keputusan Yang Susah Keputusan Yang Tidak Populer Harus Tegak Berdiri Di Atas Integritas Dan Compliance Nah Ini Kita Butuhkan Leader Seperti Karena Integritas Itu Kan Pada Dasarnya Dua Ya Pak Do The Right Things Lakukan Hal Yang Benar And Do The Things Right Lakukan Hal Dengan Benar Jadi Kalau Do The Right Things Itu Niat Kalau Niat Mau Nyolong Sudah Selesai Tapi Kalau Do Things Right Nah Ini Perlu Ada Pengetahuan Seringkali Kita Tidak Tau Peraturannya Oleh Karena Itu Perlu Pelajari Seringkali Kejeblos Bukan Karena Niatnya Tetapi Karena Peraturannya Kita Tidak Faham Jadi Saya Selalu Bilang Bahwa Sometimes Good Leader Itu Punya Age Yang Kuat Dia Belani Ambil Keputusan Walaupun Keputusannya Salah Dan Dia Akan Belajar Dari Keputusannya Dan Terakhir Execute Sebagus Apapun Leader Kalau Tidak 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 Orang Hanya Akan Percaya Dalam Waktu Dua Tahun Paling Lama Setudah Itu Orang Bicara Wah Ini Cuma Ngomong Doang Tidak Ada Akhirnya Jadi Numbers As To Be Executed Nah Jadi Saya Ber Apa Ber Pegang Pada 4 E Itu Ditambah Terakhir Endurance Karena Situasi Yang Seperti Sekarang Kita Hadapi Ini Mungkin Mesti Akan Lama Ini Kita Tidak Tau Berhentinya Kapan Bisnis Tambah Susah Sometimes Kita Harus Ngurangin Orang Sometimes Kita Harus Ngetop Bisnis Belum Lagi Bahaya Kalau Keluar Dan Seterusnya Nah Kita Butuh Endurance Kita Butuh Daya Tahan Yang Kuat Untuk Bisa Menjalankan Semua Ini Gitu Pak Siap Thank you Pak Terima kasih Yang Terima kasih Tadi Ya Energi Energize Edge Execute Endurance Wah Luar biasa Yang Menjadi Seri Noise Yang Sangat Ini Inspiratif Oke Pak Tadi kan Disampaikan Juga Bahwa Terkait Dengan Situasi Sekarang Ini Pak Tadi Bapak Sampaikan Juga Bahwa Ini Bisa Jadi Lama Bisa Jadi Enggak Tapi Bapak Melihatnya Bisa Lama Jadi Sisi Perusahaan Pak Bapak Sebagai Leader Strategi Apa Yang Bapak Bisa Sharing Ketika Menghadapi Hal Seperti Ini Tanya Tadi Dengan Follower Dan Leader Apa Apa Yang Bapak Yang Pertama Adalah Embrace The Reality Itu Yang Harus Kita Lakukan Dalam Menghadapi Tata Kita Harus Transparan Semakin Banyak Kita Menutupi Semakin Berbahaya Karena Itu Seperti Bom Waktu Jadi Yang Pertama Itu Adalah Embrace The White Yang Kedua Redefine The Winning Winning Nya Harap Diredefine Ya Mungkin Target Tahun 2019 Yang Kita Susun Buat 2020 Sudah Gak Bisa Lagi Kita Pakai Mau Nggak Mau Kita Setelan Jadi Kita Punya Winning Itu 2020 Itu Apa Arti Kemudian Yang Terakhir Adalah Execute With Focus Ya Bagaimana Kita Bisa Mengeksekusi Yang Sudah Kita Punya Dengan Fokus Yang Buat Sehingga Tetap Bisa Menjalankan Bisnis Jadi Bisnis Continuity Kan Ada Dua Yang Pertama Yang Sedang Berjalan Tetap Berjalan Yang Kedua Ketika Nanti Ini Akhirnya Bisa Selesai Lalu Opportunity Yang Muncul Itu Kita Ada Di Depan Kita Ada Depan Jangan Sampai Di Garis Belakang Jangan Sampai Terlambat Bisa Baik Jadi Ini Beberapa Sudah Insya Allah Sudah Sama Dengan Ilmu Saya Mulai Dari Fokus Kita juga ada refocusing bisnis, Pak Dan juga redefine the winning Jadi memang kita beberapa target RKAP perlu kita sesuaikan, Pak Karena memang melihat reality-nya seperti itu, Pak Jadi memang kita harus sesuaikan Terbuka, jelas kita juga terbuka Artinya kita sampaikan apa adanya terkait dengan internal perusahaan Karena memang kita juga TBK, Pak Jadi artinya memang kita harus sampaikan Pak, satu lagi nih, Pak Ini pertanyaan dari former BOD kita ini Pak Elizar P. Hasibuan Ini temanya akhlak, Pak Akhlak ini semacam ini, Pak Values yang ada di BUMN, Pak Dari akhlak itu ada yang namanya amanah Kompetens, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif Ini Pak Elizar bertanya Kalau temanya terkait dengan kompetensi tadi Yang akhlak tadi Terjauh mana, Pak, dalam situasi bisnis di era saat ini Kompetensi tadi yang akhlak bisa mendorong Percepatan dan kecepatan majunya perusahaan, Pak Lagi akhlak apa, Pak? Ada amanah Amanah ini integriti ya Ada kompetensi, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif Itu, Pak Itu bagaimana bisa mendorong Dalam situasi bisnis di era saat ini Akhlak bisa mendorong Percepatan dan kecepatan majunya perusahaan Ya, saya mengambil beberapa kata-kata yang pentingnya Yang saya Bukan semuanya penting ya Tapi Kolaboratif tadi Itu menurut saya Hal yang Yang kritikal saat ini Bisa dicari Kemudian Hanya tadi apa? Harmonis, Pak? Iya, Pak, harmonis, Pak Harmonis Kolaborasi, harmonis Amanah 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 It's given ya Amanah It's given lah Untuk saya Kompetensi Nah itu Itu adalah value-value yang Yang Apa Yang Tiap perusahaan kan akan beda-beda ya Tapi Sangat perlu memiliki values Perusahaan Untuk bisa Maju ya Kami Jadi Kami ini sekarang sedang Susah Ji itu sedang Susah kami Jadi value kita benar-benar value bertahan aja Survival Kemudian Fokus Kemudian Kreatif Jadi harus benar-benar survival Nah sementara Di teman-teman Di Elnusa Barangkali Value akhlak ini Sangat Sangat kuat Dibutuhkan Untuk Mendorong Perusahaan Karena Terutama Kalau saya melihat Kolaborasi Dan harmonisnya Itu tadi Ini kan Yang kita bicarakan dari tadi Hubungan harmonis Antara leaders Dan followers Right Kemudian Itu interaksi yang penting Itu yang akan membuat Perusahaan bisa maju dengan baik Kalau saat ini Lalu kolaborasi Tidak hanya internal Tetapi juga eksternal Nah Di zaman yang Seperti sekarang ini Ini yang paling penting sekarang Kita lagi bolak-balik juga nih Nyari kemana-mana nih Apa yang bisa kita kolaborasikan dengan Dengan yang lain Dengan apa sebagainya Sayangnya GE udah gak punya GE ORN Jadi Kerjasama kita Dulu Tidak terwujud Itu Pak Bin Dulu beberapa kali Kita Mau bikin kerjasama Antara Elnusa Dan GE Dengan Pak Iwan Chandra Sekarang Itu terpisah Pak Bisnisnya Iya Baik Gitu Pak Siap Baik Pak Bisnis kami masih cukup Ya Siap Pak Bisnis kami masih cukup Masih banyak Pak 11 ya Kita 11 Masih ada waktu untuk Tanya jawab sebenarnya Pak Kita jam sampai 11.15 gitu Pak Baik Oke Pak Terima kasih sekali Nah Oke Kita Mungkin sebelum Penutup Saya ingin menyampaikan pesan dulu Pak Ya Yang Mungkin sebagai Penutup gitu ya Dari saya Nanti kalau Tetap ada pertanyaan Ya gak apa-apa gitu Ya Tapi Terkait dengan Endurance tadi Terkait dengan Cobaan yang sedang kita hadapi Dan semua orang pasti Hadapi Itu Saya Menjalaninya Saya Pernah ditanya oleh Mahasiswa Dulu Pak Andri udah berapa tahun Duduk di kursi roda Saya bilang 33 tahun Pak 33 tahun Duduk di kursi roda Itu Gimana cara jalaninnya Pak Waktu itu saya bilang Saya gak tahu Gimana cara jalaninnya Karena saya pikir Saya cuma jalanin aja Let the flow aja Tapi kemudian Saya bilang Saya pikir deh deh Karena mungkin Memang kalau Ada gunanya Nanti saya posting Di Instagram saya Jadi ada 4 hal yang membuat saya bertahan sampai saat ini Yang pertama adalah Faith Keyakinan Keyakinan Bahwa apapun yang anda terima Apapun yang kita punya saat ini Adalah yang terbaik yang diberikan oleh Allah Tidak berarti saya sudah sukses dengan faith ini Belum Berproses terus Dan Allah selalu memberikan cobaan baru kepada setiap orang Lolos Satu cobaan Naik kelas lagi Nambah lagi cobaan Naik kelas lagi Nambah lagi cobaan Nah Kenapa faith atau keyakinan ini penting? Karena Saya pernah buang ini Faith ini Saya pernah marah pada Tuhan Saya gak mau Percaya lagi waktu itu Yang terjadi adalah Saya seperti Terombang ambing Di samudera yang gak punya Ada pegangan Tapi kalau ada faith itu tadi Kita punya pegangan Sekurangnya Kita tahu bagaimana Untuk Nanti akan bounce back Nanti akan bounce back Kemopat kembali Jadi Friends itu akan memberikan Good energy Punyalah teman Ayah saya dulu Nasihatnya untuk punya teman Cuman satu Han kalau kau kerja Kalau kau senyum Kepada bos kau Jangan lupa kasih senyum yang sama Kepada office boy kau Itu Beliau bicara mengenai respect If you respect others You will be respected You cannot be respected If you don't respect others Dengan itu kita akan punya teman Dan teman yang baik itu akan memberikan energy yang baik Jadi yang pertama faith Yang kedua friends Yang ketiga fun Hidup ini harus dijalankan dengan fun Gak bisa semuanya terlalu difikirkan Ya punya lah hobi ngapain kayak gitu Misalnya goes yang lagi musim sekarang Atau Ngumpulkan ikan hias Atau tanaman Atau Ngumpulin perangko Wah udah gak ada ya Itu ya Philatel itu jamannya Pak Bin itu Sekarang ngumpulin Uang Pak Uang yang 75 ribuan Uang 75 ribuan Nah jadi Artinya Orang yang Bisa membuat Fun itu You know Dalam Hidupnya nanti Akan jadi optimis Karena pessimistis itu It's not An option Kalau menurut saya Being pessimistis itu bukanlah opsi yang ada Karena Karena Saya pernah jadi orang pessimist Kerjanya ngedumel Semuanya salah Yang ini Blaming others Gak pernah mau run extra miles Dan sebagainya Yang saya dapat nol besar I didn't get anything Jadi Kemudian saya pikir bahwa ini harus diganti mindsetnya Ketika kita menjadi optimis And then we can do something differently Nah Terakhir Adalah Fight Harus melawan Jadi Faith Friends Fun 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 Kesusahan tidak akan pernah selesai Kalau cuma Dengan doa Ataupun dengan sabar Harus ada proses melawannya Saya ingat dulu Ketika pertama kali kuliah Saya pakai tongkat Pakai kursi roda Pada Hari pertama itu Ada tulisan Mahasiswa tingkat 1 Ngumpul di lantai 4 Saya pikir ini gimana caranya Saya bisa ke lantai 4 Apa saya pulang aja ya Dan saya hampir pulang Tapi kemudian saya coba pikir Gimana caranya saya bisa ke atas Saya menunggu waktu itu Terus mikir Apa saya ngesot Apa saya pakai tali Apa saya pakai apa Hei kemudian ada orang lewat Kakak kelas gitu yang kemudian bilang Mau naik ke atas Iya bisa Gak bisa Dia udah pegang pundak saya Saya bilang maaf nih bang Saya berat Gak mungkin bang bisa ngangkat sendiri Dia bilang pegang aja dulu Nanti juga ada yang bantu Dan ternyata benar Begitu saya mulai pegang pundaknya Orang berlarian dari sebelah sini Kemudian Hei hei sama saya Sama saya Sebelah sini juga Sama saya Sama saya Terus ada yang ngangkatin kursi saya Gak sampai saya lantai 4 Gak tau gimana turunnya Tapi saya sampai lantai 4 Dan turunnya dengan cara yang sama Nah percaya atau tidak Empat tahun kemudian Dengan cara yang sama Saya jadi insinyur Jadi teman-teman Kalau kita melawan Maka Banyak pintu yang terbuka Ketika kita menyerah Semua pintu terbuka Jadi 4F itu tadi Mudah-mudahan ada gunanya Ini masih ada pertanyaan-pertanyaan Boleh disimpan aja di email ke saya ya Rizman Nanti insya Allah Siap Karena sudah 11 13 Waktunya Terima kasih sekali Pak Hendri Pak Hendri saya itu kembali-kembali kalau ngomong ya Pak Pak Hendri boleh gak satu Satu pertanyaan dari saya Pak Tadi saya Kalau saya perhatikan Pak Hendri melihat bahwa sosok Maaf ya Pak Alhum Papai ini sebuah sosok yang luar biasa ketika membentuk Bapak sejauh ini Boleh diceritakan singkat Pak Sharing buat kami bahwa Yang bisa jadi mungkin Kami sebagai orang tua juga Bisa mengambil Positif View-nya Mereka berdua Gak sempat sekolah Mereka merantau dari Pak Ekumbu Kemudian Survival hidup di Jakarta Cuma mungkin Dan saya hidup sangat sederhana waktu kecil Tapi mungkin Hal yang menurut saya sangat laxerius yang saya punya dari kecil adalah Saya tidak pernah diberi Batasan untuk Bertanya Saya selalu boleh bertanya apa aja Bisa dijawab apa tidak lain lagi Tapi bertanya itu saya selalu bisa bertanya Yang kedua Saya Diperbolehkan untuk berimajinasi Jadi saya ingat dulu tuh kalo kecil tuh suka dibacain majalah Bobo itu tuh Nah Kalo abis dibacain itu biasanya saya ceritain lagi tuh Pak waktu itu Ceritain lagi dengan versi saya Dengan versi saya Dan saya biasanya versi saya udah saya campur-campur tuh Saya campur-campur Apa Dengan Batman lah Malin kundang ketemu Batman Ketemu Spider-Man Gitu-gitu Dan nyampur-nyampur Superman gitu Dan Dan itu oke-oke aja sah-sah aja Itu membuat saya Ternyata terbiasa untuk sharing Dan membuat saya terbiasa untuk Untuk berpikir Extra miles Jadi Jadi Kedua orang tua saya sudah jauh menjadi dokter Dalam kehidupan Sebelum saya Gitu Pak Yap Oke Pak Andri Santriagu Terima kasih sekali atas Waktu dan inspirasi yang luar biasa Dan ini kami Kami dapat banyak Pak Apakah ada yang lagi yang mau disampaikan Pak Sebagai penutup Atau cukup Tidak ada lagi Pak Ini sudah di ujung Teman-teman El Musa ini Sangat terkenal ya Dengan Integritas Dengan Ke anak-anak mudanya Gitu Jadi saya berharap Teman-teman Bisa menjadi follower yang tangguh Follower yang siap dengan ide Ketika anda nanti memimpin Yang sekarang belum memimpin Berikan kebebasan Berikan kebebasan kepada tim anda seluas-luasnya Untuk berani menyampaikan ide kalau perlu men-challenge anda Karena itulah yang kita butuhkan untuk mengubah kultur You have to cut the cycle Ya Mungkin generasi di atas kita sekarang masih susah diubah Yaudah gak usah diubah Tapi ketika anda jadi pemimpin Anda bisa mengubah Anda bisa memutus siklus yang ada Gitu Pak Bin Amin Terima kasih teman-teman Dari El Musa Sukses terus Selamat ulang tahun Semoga terus jaya Amin Terima kasih Baik Pak Andri Santriago Santriago Terima kasih atas waktunya Inspirasi dan Wojangan yang telah diberikan Banyak sekali Pak Saya catat Dan ini juga nanti bisa menjadi pembelajaran Untuk kita semua Kami dari Bt. Musa Dbk menyampaikan terima kasih Atas keluangan waktu dan Membagi dan memberikan inspirasi untuk kita semua Kurang lebihnya mohon maaf Pak Andri Santriago Saya disini sebagai moderator Bila mana ada kekurangan kami mohon maaf Dan semoga sharing dari Pak Andri Santriago ini Bisa memberikan manfaat Untuk kita semuanya Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya kembalikan ke MC Selamat pagi Semangat Waalaikumsalam Waalaikumsalam